Badan usaha milik Gampung atau BUMG tak semata bisa jadi badan usaha biasa, tapi juga bisa berinovasi. Seperti salah satunya adalah BUMG Gampung Jawa, kejamatan Langsa Kota, Kota Langsa. Mereka berani membuat terobosan memanfaatkan dana BUMG untuk merancang bot fiber bermuatan empat penumpang. Ide membuat bot fiber ini berasal dari Ismail. Dia memberanikan diri menawarkan program pembuatan bot fiber ke BUMG milik desa Gampung Jawa, dengan asumsi bahwa Kota Langsa mempunyai wisata hutan kota, hutan mangrove, serta wisata air yang luas. Bermula dari ide itu, Ismail mengajak pemuda Gampung Jawa untuk membuat bot ini. Setelah diuji di sungai hutan kota, ternyata bot ini layak untuk diproduksi lebih banyak lagi. Saat ini, bot fiber menjadi salah satu ikon produksi kreatif yang dikelola oleh BUMG. Selanjutnya, bot yang dipasarkan seharga 5 juta rupiah per unit ini dikelola penuh oleh BUMG Gampung Jawa. Bot fiber ini kita ciptakan dalam jangka waktu paling lama, satu bulan lebih, dengan kapasitas 4 orang dan mesin. Ini bot ini sudah kita uji coba di Kuala Langsa. Bagi yang teman-teman selangsa kota ataupun sekota langsa ataupun luar daerah, apabila membutuhkan bot buatan BUMG, kita siap untuk membuatnya sesuai dengan pesanan atau dengan spek permintaannya, sesuai yang kita buat ini bot dari fiber. Bot ini kita pasarkan di pasaran sekitar lebih kurang 15 juta rupiah. Dengan ide ini, tak ada salahnya BUMG lainnya pun bisa mengambil langkah berani dengan berinovasi menurut kemampuan yang ada. Maimun Zir melaporkan dari Kota Langsa.